12 tahun, Seri memutuskan untuk menikah dengan Ibu Rianto, tepatnya tahun 2006. Seri Giofano, memulai bisnis batiknya dengan modal yang diperoleh dari ampuh pernihan baru selesai 15 m.p. Dengan modal ampuh pernikahan tersebut, mereka membuat usaha yang menjadi sebuah kain-kain yang merupakan bagi-bagi kebuatan bagi mereka. Saat ini, masalahnya didambahkan kelabar kembang besar antara lainnya Batik Tursa, Sonabati, Batik Ibe, dan Tursun Yonji di Jepang. Juga memiliki banyak cabaran di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Surabaya, dan Medan. From Zero to Zero, itulah perjalanan Seri Giofano di Kota Bisnis. Pengalaman Pahitual menetakkan Seri sebagai ekor-kota kembang dari tanggungan dan terus melakukan sahabat bisnis. Seri Giofano ini merambang beberapa bidang bisnis. Antara lain, PT. Raja Sukses Property, PT. Raja Konstruksi, Cilomotrust.com, dan Batik Kijen Kavut Investment. Beberapa bidang bisnis tersebut dililisir sebagai wadah untuk memunculkan cita-citanya, yaitu pekerjaan 1 juta karyawan yang tergabung dalam namunan Rus Buklu. Beberapa penghargaan yang telah selirai di antaranya, Rekor Muri tahun 2013 sebagai tokoh batik terluas di Indonesia. Rekor Muri tahun 2013 sebagai pemberakasan cap batik terbesar di Indonesia. Rekor Muri tahun 2015, kategori yang jubilir oleh Korang Sindu. Peraih PR World, kategori penajian perayatan tahun 2016 oleh Fikiran Rakyat. Top eksekutif musim mana kategori keusahaan nasional oleh IPN. Pendiri, bapak rumah saling salguranda, biasa risiko berlipau berkat, yang disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Karyawan sebagai pemberakasan. Berkat kerja keras dan kehidupan dalam mengembangkan batik khusus, Sengdopatik berhasil menjadi sosial player yang menginspirasi.